Walet besi jilid 6. Rahasia Dari kejauhan seseorang berdiri. Dia mengawasi semua kejadian yang terjadi di dalam gang sempit itu. Dia sepertinya sedang menimbang-nimbang, apakah dia harus ikut campur tangan dalam urusan ini atau tidak. Dia tidak terlihat seperti orang yang hanya menonton kebakaran, tidak mau menolong ketika terjadi musibah, karena sepanjang peristiwa dia tampak sangat tegang. Pada akhirnya dia perlahan-lahan berjalan mendekat. Orang yang memegang pedang gergaji mendengar suara langkah mendekat. Dia segera berteriak dengan suara tinggi orang yang lewat harap berhenti. Kenapa? Kau ingin menyuruhku pergi? Orang yang membawa pedang gergaji berkata dengan hambar. Maaf di tengah-tengah sambaran pedang gergaji, gerakannya berhenti di udara. Di sini kami sedang menyelesaikan dendam amarah antara dua orang pendekar kalangan persilatan. Aku harap sahabat tidak ikut campur. Pada waktu pedang gergaji itu berhenti di tengah udara, penjagaan orang yang memegang pedang gergaji sangat lemah. Sebenarnya itu adalah kesempatan emas bagi Tu Leong untuk menyerang balik. Tapi dia tidak melakukan hal ini. Tu Leong benar-benar seorang pendekar jantan. Orang itu semakin lama berjalan semakin mendekat. Setelah dekat, tampaknya orang itu tidak menunjukkan akan menghentikan langkahnya. Dia terus berjalan maju. Pedang gergaji segera berbalik arah, kecepatan gerakannya tidak berkurang sedikit pun, segera saja pedang gergaji sudah ditebaskan ke arah pinggang orang yang datang. Tu Leong sekali lagi mendapatkan kesempatan emas untuk menyerang, tapi sekali lagi dia tidak bergerak. Orang yang memegang pedang gergaji tampaknya sangat mengerti bahwa Tu Leong tidak mungkin menyerangnya dari belakang, karena itu dia berani membalikan tubuh menghadapi orang yang baru datang. Tapi ternyata lawan yang baru ini tidak begitu mudah untuk dihadapi. Tu Leong hanya sempat melihat orang itu menghindari serangannya ke samping, sebentar saja pedang gergaji sudah membelah udara kosong. Pada waktu yang bersamaan terdengar dia berteriak. Orang Shiboh sudah cukup. Apa orang Shiboh? Bo Tanping? Diam-diam hati Tu Leong merasa sangat terkejut. Sekarang dia mengambil kesempatan untuk menyambarkan senjatanya yang terjatuh yang tinggal sepotong, dipegangnya dan menebas topi yang sedang dipakai oleh orang yang memegang pedang gergaji. Topi itu segera terlempar jauh. Ternyata dia memang Bo Tanping. Bo Tanping Tu Leong bertanya dengan ada yang tertekan rendah aku tidak memiliki dendam terhadap dirimu, untuk apa kau menyerangku? Aku tidak dapat menerima perlakuanmu menyelipkan surat peringatan itu di sisi bantal nona tiapian. Tanda petik. Orang Shiboh asalnya orang yang baru datang ini terlihat sangat emosi, namun sekarang tiba-tiba saja dia terlihat tenang, kau boleh pergi. Sebutkan namamu untuk apa? Agar aku dapat mengingatmu dalam hati Hongki. Hongki. Bo Tanping seperti pernah mendengar nama ini sebelumnya, dia tidak berkata apa-apa dia segera menurunkan senjatanya dan pergi. Hongki. Tu Leong sebaliknya terlihat kebingungan, dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Hongki tampak mengambil sesuatu dari balik bajunya. Dia mengeluarkan sebuah barang yang berwarna kuning dan lalu. Membalurkan pada luka Tu Leong, setelah itu dia menggunakan sebuah kain dan membalut lukanya. Pada waktu ini Tu Leong mencoba meneliti Hongki dengan baik. Tampak di akhir-akhir baru berumur 30 tahun. Tampangnya seperti orang yang lugu, namun sinar matanya sangat dalam. Yang tampak berbeda adalah orang ini tampak seperti seorang pemurung yang menyimpan banyak pemikiran. Terima kasih. Di jalan menemui ketidakadilan, artinya, di tengah jalan menemui orang yang mendapat masalah, dia tidak mungkin tinggal diam. Hongki menjawab singkat. Ini ramuan obat apa aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah tanaman singa berbulu emas yang hanya tumbuh di daerah selatan. Tanaman ini banyak tumbuh di mana-mana, semacam tanaman liar. Aku tidak perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkannya. Tanaman ini sangat baik untuk mengobati luka sayatan pedang. Apakah saudara Hong mengenali orang yang silboh tadi? Aku hanya pernah mendengarnya dia-dia sebenarnya orang seperti apa. Dia orang yang sangat setia. Seumur hidupnya dia hanya setia pada satu orang saja. Dia dulu setia hanya pada orang yang bernama Tiat Leong San. Sekarang ini dia mengabdi pada Tiat Yan. Hongki sepertinya mengerti semua urusan dengan jelas. Aku ingin mengundang saudara Hong minum arak dan berbincang-bincang. Tentu saja ada banyak hal yang ingin aku tanyakan pada saudara. Hongki hanya tertawa dan berkata, Kau baru saja terluka, apakah kau masih bisa minum arak? Ku dengar arak juga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka. Kata Tiat Leong ikut tertawa. Tidak masalah apakah homongan ini benar atau tidak. Niat baikmu sudah membuatku kagum. Marilah kita pergi. Arak belum tentu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka, tapi yang pasti arak bisa membuat suasana kaku antara dua orang menjadi cair. Situasi yang canggung pun menjadi hidup, membuat orang yang baru dikenal menjadi dekat bagaikan teman lama. Sekarang ini, arak sudah menghancurkan jurang pemisah antara Tui Leong dengan Hongki. Mereka berdua pun menjadi akrab. Hongki Tui Leong sudah memanggil langsung nama teman barunya. Aku lebih enak memanggilmu seperti ini. Apakah kau pikir aku sudah tidak sopan? Tentu saja tidak. Aku ingin bertanya padamu, tapi kau boleh tidak menjawabnya. Hongki hanya diam tidak berbicara. Kalau kedua orang ini dibandingkan, jelas terlihat Hongki lebih mantap dan dewasa dibanding Tui Leong. Tadi kau tidak pergi meninggalkan pertarungan, jelas terlihat sepanjang waktu kau selalu memperhatikan gerak-gerik Boh Tan Ping. Tanda petik. Setelah berhenti beberapa saat ga melanjutkan kata-katanya. Topi yang dikenakan oleh Boh Tan Ping dipasang sangat rendah. Aku tidak bisa mengenali siapa dirinya. Namun melihatnya sebentar saja kau bisa langsung mengenalinya. Kau langsung memanggilnya orang si Boh. Bukankah ini terlihat sangat jelas? Aku dengar kabar katanya kau sangat pandai memecahkan misteri. Ternyata kabar itu tidak salah. Selain memperhatikan dirinya, ternyata kau juga sudah memperhatikan diriku. Kuakui Hiongki menggenggam cangkir arak dengan sangat tegak dan lalu minum isinya. Ini adalah gerak-gerik yang sudah umum dilakukan para pendekar ketika merasa tidak nyaman, jelas terlihat dia tidak ingin banyak bicara. Mengapa Tui Leong tidak ingin melepaskan kesempatan begitu saja? Aku sering memperhatikan urusan orang lain jawaban ini terlalu ditutup-tutupi. Tui Leong, bagaimanakah jawaban yang kau ingin dengar agar kau merasa puas? Niat, kau sering memperhatikan urusan orang lain pastilah kau punya niat. Niat Hiongki kembali mengulang kata tersebut perlahan-lahan, lalu menjelaskan, ini jawabanku. Apakah niat Tiatian yang sudah mencelakai empat orang tapi dia belum melukai Cu Siautian? Dia sudah berhasil membuatmu terusik dan keluar menampakkan muka apa niat yang kau miliki. Jawabannya sangat sederhana apakah benar sederhana? Niat Tiatian melukai orang-orang adalah untuk membalaskan dendam lama ayahnya. Aku keluar menampilkan muka niatnya melindungi Cu Taiya. Dia adalah majikanku. Hubungan kasih sayang yang kami miliki sudah seperti. Seorang ayah pada seorang anak tidak terlalu jauh berbeda. Aku tidak ingin dia mendapat celaka. Apakah benar sesederhana itu memang sesederhana itu? Kalau benar-benar sederhana, aku sudah tidak berminat pada urusan ini lagi. Tui Leong terdiam sangat lama. Dia menemukan bahwa ternyata Hyong Ki memiliki pemikiran yang jauh melebih dirinya. Menghadapi orang seperti ini, dia seharusnya sedikit berbicara dan banyak mendengarkan. Masalahnya adalah kalau dia tidak membuka mulut, Hyong Ki juga tidak akan membuka mulutnya. Kelihatannya kau sudah mengetahui banyak hal belum tentu. Jangan menyangkal, kalau kau tidak tahu banyak hal, mana mungkin kau bisa mengatakan kalau masalah ini tidak sesederhana seperti yang kupikir? Kalau Tia Tian melukai hanya demi membalaskan dendam, mengapa setelah melukai orang-orang itu dia tidak segera meninggalkan Pahya? Ini karena dia masih ingin melukai satu orang lagi Cu Siao Tian? Betul sekali, di dalam hati Tia Tian, Cu Siao Tian adalah target utama. Salah nada ucap Hyong Ki terdengar sangat pasti. Tui Leong merasa terkejut. Namun dia berusaha untuk tidak menampilkan rasa kagetnya. Dia melihat pada Hyong Ki dengan tatapan heran, sepertinya dia berharap menemukan jawaban misteri yang lebih dalam yang tertulis pada wajahnya yang datar dan biasa-biasa saja. Sayang sekali raut wajahnya. Tidak tampak tanda sedikitpun, bagaikan kertas putih yang belum dicoretkan apa-apa. Hyong Ki kembali mengatakan kalimatnya, Aku berani mengatakan Tia Tian selamanya tidak akan melukai Cu Siao Tian. Kalimat ini diucapkan terlalu serampangan, terlalu yakin. Bahkan Cu Siao Tian ataupun Tia Tian sendiri tidak mungkin berani mengatakan kalimat ini. Selamanya, ini adalah sebuah kata yang tidak bisa diperkirakan dan tidak bisa dikendalikan. Di dunia ini tidak ada teman yang selamanya selalu menjadi teman, begitu pula tidak ada musuh yang selamanya selalu menjadi musuh. Sebenarnya entah apa yang Tia Tian dan Cu Siao Tian sedang rencanakan berkenaan dengan rahasia ini, siapapun tidak bisa menjamin bahwa hubungan ini tidak akan pernah berubah. Apakah yang sebenarnya sedang kau coba katakan padaku? Memangnya kau pikir aku sedang ingin mengatakan apa padamu. Kau tampak seperti sedang mencoba mengatakan sesuatu padaku, bahwa Cu Siao Tian dan Tia Tian sebenarnya berteman, dan bukan saling bermusuhan. Kalau kau berpikir seperti ini, kau juga sudah salah. Muka Tu Leong sekarang berubah menjadi merah, di depan Hengki dia tampak seperti tidak tahu apa-apa mana mungkin mukanya tidak menjadi merah. Apakah kata-kataku sudah membuatmu merasa serba salah? Aku merasa malu. Inilah keunggulanku, juga kejelekanku. Bagaimanakah itu? Untuk sisi baikku, aku sangat berterus terang. Untuk sisi jeleknya kata-kataku ini sangat tidak enak didengar. Tapi bagaimanapun juga aku lebih senang mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar tapi terus terang. Tapi dari apa yang kurasakan, kata-katamu itu diucapkan dengan gegabah. Kamu berkata seperti ini aku juga senang. Bukan hanya dirimu saja, tapi siapapun pasti akan mencurigai kesimpulan yang sudah kubuat, namun mereka semua tidak memiliki keberanian untuk mengatakannya Tu Leong. Kalau kau bersedia terus berlaku seperti ini ketika berbicara padaku, aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan padamu. Baik. Tu Leong menjawab cepat. Di dalam dunia ini, siapakah menurutmu orang yang kau anggap paling penting? Tentu saja dirimu tidak masuk ke dalam pertimbangan. Cutai ya Tu Leong menjawab tanpa banyak pertimbangan. Alasannya, karena dia sudah mengurusku sampai dewasa, hutang budiku terhadapnya sudah tidak terhitung lagi kalau tidak ada dirinya, maka aku pun tidak ada. Inilah tau balas budi, tidak melupakan hutang budi, betul? Betul. Tapi pandangan yang kau miliki ini salah. Padahal Tu Leong baru berbincang-bincang dengan Hiongki beberapa kalimat saja, Hiongki sudah tiga kali berturut-turut. Menunjukkan dengan gamblang kesalahan yang dibuat oleh Tu Leong. Ini membuat Tu Leong merasa jengkel. Dia berkata, Hiongki, Kalau menurutmu pandangan tau balas budi pun adalah sebuah kesalahan, aku ingin berdebat denganmu. Tidak perlu berdebat, aku akan segera menjelaskan padamu. Hiongki minum secangkir arat, sepertinya dia memanfaatkan kesempatan ini untuk mencuri sedikit waktu, menimbang-nimbang. Tu Leong, saat ini kau sedang memburu konsep membalas budi dengan membabi buta, bisa dibilang saat ini kau berjalan mirip seperti kerbau yang dicocok hidungnya oleh rasa balas budimu itu sebenarnya di dunia ini, selain balas budi masih ada banyak hal yang lebih besar dan penting. Apakah itu? Kebenaran dan kebijakan Kebenaran dan kebijakan Tentu saja ini bukan pertama kalinya Tu Leong mendengar kata-kata ini. Betul sekali. Balas budi adalah definisi yang sangat sempit, sedangkan kebenaran adalah definisi yang sangat luas. Balas budi masih memiliki batas tertentu yang tidak bisa dilewati. Bagaimanapun besarnya hutang budi yang kau miliki, kau tidak mungkin menjadikannya alasan sampai tidak memperdulikan nyawamu sendiri, ataupun tidak lagi menjaga nama baikmu. Sedangkan kebenaran yang sesungguhnya tidak memiliki batasan. Demi membela kebenaran, kau bisa tidak memperdulikan apapun lagi. Hyong Ki, penjelasanmu ini benar-benar sangat mendalam. Kau merasa seperti ini karena matamu sudah ditutup di konsep balas budi. Tu Leong tertegun, dia seperti mendengar suara-suara dari kejauhan. Hyong Ki, apakah menurutmu semua tindakanku selama ini salah? Mengapa kau punya pikiran seperti ini? Dari mula Hyong Ki tidak pernah benar-benar menjawab sebuah pertanyaan. Sepertinya dari kata-kata yang sudah kau ucapkan tadi sudah terlihat jelas. Apakah kau mengakui kalau kau adalah orang yang baik ya? Kalau begitu apakah kau membenci orang yang jahat tentu saja. Pada waktu itu Cu Siaw Tian sudah memiliki permusuhan dengan Tiat Leong San. Karena ilmu silatnya tidak rendah, dan memiliki koneksi yang sangat luas, sehingga dia menghubungi orang-orang penting dari kalangan pemerintahan untuk bekerja sama menghasut dirinya. Menurutmu apakah tindakan semacam ini adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang baik ataukah tindakan yang hanya akan dilakukan oleh orang yang berhati jahat? Tuleong menutup mulutnya rapat-rapat, dia hanya menundukkan kepala. Melihat gelagat ini, Hyong Ki tidak mengenduran kata-katanya. Jelas-jelas terlihat dalam hatimu, kau sudah memiliki jawabannya. Mengapa kau tidak mengatakannya langsung padaku? Tuleong menenggak secangkir besar arak dan lalu berkata dengan suara keras. Menghasut Tiat Leong San sebenarnya adalah tindakan orang jahat. Kau berkata, kau merasa majikanmu orang yang jahat, mengapa kau masih mati-matian mengbelanya? Mengapa kau masih menganggapnya sebagai orang paling penting dalam hidupmu? Mungkin saja orang lain akan menilainya sebagai orang yang jahat, Namun bagaimanapun bagiku dia adalah orang yang baik. Kalau misalnya ada seorang pencuri yang sudah merampok semua orang di dunia, dia hanya tidak merampok dirimu. Apakah kami masih merasa bahwa dia adalah seorang bandit? Kalau misalnya dia menyerahkan semua hasil jarahannya padamu, tidak saja kau tidak akan lagi menganggapnya sebagai seorang bandit, Malah sebaliknya, apakah kau akan menganggapnya sebagai seorang pahlawan? Kata-kata Hiong Ki terus-menerus keluar menusuk hati, membuat Tui Leong merasa susah. Dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Setelah berhenti beberapa saat, Hiong Ki kembali berbicara dengan nada ramah Tui Leong. Manusia mungkin memiliki karakter yang berbeda-beda. Bagi orang yang pertama, mungkin saja sebuah tindakan akan dinilai sebagai sebuah tindakan brutal yang sangat tidak terpuji. Namun untuk orang yang kedua mungkin saja tindakan yang sama dianggap sebagai pahala yang mulia. Namun kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang pertama adalah orang yang baik, dan orang yang kedua adalah orang yang jahat. Tui Leong sudah tidak ingin meneruskan argumentasi yang rumit ini, karena dia merasa bagaimanapun juga dia tidak mungkin bisa berada di atas angin dan memenangkan perdebatan. Karena itu dia berusaha membelokan topik pembicaraan. Hiong Ki, pembicaraan kita sudah melenceng jauh dari topik utama. Baiknya sekarang kita kembali pada topik awal, dan melihat dari sudut pandang yang lain. Titik. Cu Siao Tian sudah mencelakai Tiat Leong San memang adalah tindakan yang sangat tidak baik, betul tidak? Tidak salah. Tiat Yan adalah putri satu-satunya Tiat Leong San. Betul tidak? Juga tidak salah. Membalaskan dendam maya adalah sebuah perkara besar, mengapa kau mengatakan bahwa selamanya Tiat Yan tidak akan melukai Cu Taya? Kali ini keadaan berbalik dan Tui Leong memiliki keunggulan dalam perdebatan. Sangat jelas terlihat Tui Leong merasa sangat senang. Dia menunggu. Hiong Ki melotot terbengong-bengong karena tidak bisa menjawab. Hiong Ki malah tertawa. Apa yang kau tertawakan? Kata-kataku adalah sebuah kontradiksi, semua orang pun bisa dengan mudah melihat kesalahan seperti ini. Apakah kau pikir aku sudah melakukan kesalahan yang bodoh seperti ini? Kau selalu menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Mengapakah selalu membalikan pertanyaan dan tidak menjawab secara langsung? Membalikan pertanyaan dapat banyak membantu mempertimbangkan jawaban. Membantu siapa mempertimbangkan jawaban sekarang wajah Tui Leong tampak murung. Membantu dirimu, juga diriku. Karena jawaban terakhir yang diucapkan oleh Hiong Ki tidak tajam, kata-kata Tui Leong kembali terdengar melembut. Namun dia tetap tidak melepaskan pertanyaan yang sudah diajukannya tadi. Aku masih menunggu jawabanmu. Ada sebuah barang yang mungkin bisa membantu mewakilkan jawabanku. Barang apa? Sebuah surat Hiong Ki mengeluarkan sebuah tas yang terbuat dari kulit kambing. Dari dalamnya dia mengeluarkan sebuah amplop yang sudah terlihat tua. Di atas amplop kertas tertulis kata-kata berikut untuk adik Tan Ping. Beberapa huruf ini benar-benar terlihat sangat familiar di mata Tui Leong. Tan Ping? Bohan Ping? Sebaiknya kau lihat dulu isi suratnya. Tanda petik. Tui Leong mengeluarkan surat dari dalam amplop. Di atas surat tertulis. Adik Tan Ping yang terhormat. Lakukanlah semua sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ketika melakukannya harus akurat, tindakanmu harus kejam. Harap diingat, tertanda Xiaotian. Xiaotian? Cu Xiaotian. Tidak salah. Ini memang tulisan tangan majikannya Cu Xiaotian. Sekali lihat saja Tui Leong sudah langsung mengenali bahwa ini adalah tulisan tangannya. Tui Leong, Cu Xiaotian dengan Bohan Ping memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Apakah kau tidak memikirkan ini sebelumnya? Aku hanya ingat tadi kau mengatakan sepatah kata berikut. Bohan Ping adalah orang yang setia. Dahulu dia setia kepada Tiat Leong San, dan sekarang dia setia pada Tiat Yan. Kalau dilihat dari surat ini, dia jelas-jelas juga setia pada Cu Xiaotian. Satu orang bisa setia dan mengabdi pada lebih dari dua orang, pastilah kesetiaannya akan sedikit berkurang. Kata-katamu itu masuk di akal. Namun kau tidak mengerti kejadian yang sesungguhnya. Tui Leong hanya bisa melihat Hiong Ki sambil terdiam. Dia menunggu lanjutan kalimatnya. Kesetiaan adalah salah satu syarat mendasar yang harus dimiliki seorang pendekar silat. Setia kepada majikannya, setia kepada kawan-kawannya. Pada waktu itu dia sudah mengangkat saudara dengan Cu Xiaotian, ini adalah kesetiaan sebagai seorang teman. Tentu saja mereka juga bekerja sama dalam menghadapi banyak persoalan. Asalkan urusannya tidak menyinggung Tiat Leong San, dia pasti bersedia melakukan apapun itu. Kalau sekarang, kalau sekarang, Hiong Ki sepertinya tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Tui Leong. Sekarang ini majikannya adalah Tiat Yan. Sedangkan Tiat Yan dan Cu Xiaotian saling menyimpan dem-dem. Kira-kira Boh Tan Ping berdiri di sisi mana? Tentu saja berdiri di sisi Tiat Yan. Kata-katamu itu terdengar terlalu yakin, sehingga terkesan gegabah. Apakah mungkin Boh Tan Ping bisa berdiri di sisi Cu Xiaotian? Mengapa kau tidak mengatakan apa yang sedang ada di pikiranmu? Apakah kau pikir aku sedang menyimpan sesuatu darimu setidaknya kau tidak berterus terang? Oh, apakah kau bisa menyadarkanku? Tadi kau berkata bahwa Tiat Yan selamanya tidak mungkin akan melukecu Xiaotian. Kata-kata ini mengandung arti lain yaitu Tiat Yan selamanya pun tidak mungkin akan menemukan Kero untuk melukecu Xiaotian. Mengapa demikian? Karena semua tindakan yang dilakukan oleh Tiat Yan pasti langsung akan diketahui oleh Boh Tan Ping, oleh karena itu dia pasti akan selalu melaporkannya pada Cu Xiaotian. Betul tidak? Betul. Tu Leong aku merasa sebaiknya masalah ini kau coba buktikan sendiri. Pasti akan lebih berguna daripada aku yang memberitahumu. Kalau begitu, Boh Tan Ping bukanlah orang yang benar-benar setia. Kata-katamu benar juga, setidaknya di permukaan dia terlihat seperti itu. Selama ini dia selalu menjadi kuping dan matel bagi Cu Xiaotian. Hiongki tidak menyetujui pernyataan ini, sebaliknya dia pun tidak membantah. Mengapa Cu Tai ya tidak menceritakan semua masalah ini padaku? Sebenarnya Tu Leong bergumam sendiri, tapi juga Hiongki menjawabnya. Pertanyaan itu hanya memiliki satu jawaban. Cu Xiaotian merasa bahwa kau masih belum cukup dapat dipercaya sepenuhnya. Tu Leong minum arak banyak-banyak. Setelah itu dia kembali bertanya, apakah surat ini boleh aku bawa pulang? Jangan. Ini adalah sebuah barang bukti. Aku harus ingatkan dirimu. Kau sama sekali tidak boleh menceritakan semua masalah ini dihadapan Cu Xiaotian. Sedikit pun tidak boleh bocor. Memangnya kalau rahasia ini bocor, ada akibat yang seperti apa? Kau bisa mati. Kalau begitu biarkanlah aku mati Tu Leong bergegas pergi keluar. Hiongki segera berdiri dan mencegat jalannya. Apa maksud dari kata-katamu tadi? Aku akan selalu mengingat kesetiaan hatiku pada Cu Xiaotian. Namun ternyata dia belum mempercayai diriku. Apakah hidupku ini masih ada artinya? Kau seorang laki-laki dewasa. Demi membela kebenaran, demi membela keadilan lalu mati, ini bukanlah hal yang jelek. Namun kau mau mati demi rasa ingin membalas budi, demi melampiaskan emosi? Itu adalah tindakan yang sangat bodoh. Aku rasakah sudah tahu. Tu Leong hanya menatap Hiongki. Setelah beberapa lama dia baru meneruskan kata-katanya, Hiongki, aku sangat senang mendapat seorang teman seperti dirimu. Sekali melihat dirimu pun aku langsung merasa suka. Bukan karena kau sudah menolong diriku. Ini hanyalah sebuah rasa suka yang ada dalam hatiku. Hiongki, apakah kau tahu apa akibat yang akan terjadi kalau misalnya kau sudah membohongiku? Aku tidak mungkin mati. Mungkin juga saat ini aku tidak memiliki kemampuan seperti itu. Kalau misalnya seseorang benar-benar menginginkan seseorang yang lain mati, dia pasti akan menemukan care untuk mencapai apa yang diinginkannya. Hiongki, ingatlah, kau yang mengucapkan kata-kata tersebut. Hiongki hanya bisa mengangguk-anggukan kepala. Dia sudah tidak perlu berkata apa-apa. Tu Leong sudah hampir berangkat, namun dia bertanya lagi. Kapan kita akan bertemu lagi kalau kita harus bertemu lagi? Kata-kata ini terdengar seperti omong kosong yang asal diucapkan sembarangan. Tapi sebenarnya kata-kata ini mengandung arti yang sangat dalam. Tu Leong kembali ke kediaman Chu. Setelah sampai, dia segera pergi menemui Chu Xiaotian. Luka yang didapatnya di bahu kanannya sangat jelas terlihat, tidak mungkin dapat dengan mudah ditutupi dari pandangan orang lain. Kelakuan yang ditunjukkan oleh Chu Xiaotian membuat Tu Leong kembali sangsi dengan semua yang sudah diceritakan oleh Hiongki. Dia membantu Tu Leong membasuh luka, merawatnya membalutkan obat dan perban dengan tangannya sendiri. Setelah semuanya selesai, dia hanya menanyakan sebuah kata. Perbuatan siapa? Boh Tan Ping Tu Leong sengaja mengatakan dengan nada datar. Boh Tan Ping? Hanya seorang prajurit rendahan. Kalau kau mengatakan ini kau sudah membuat kesalahan. Pada waktu itu dia adalah pengawal setia nomor satu yang mengabdi pada Tiat Leong San. Dia bukanlah seseorang yang pantas disebut prajurit kecil. Kalau begitu aku sudah terlalu memandang rendah dirinya. Karena kau sudah memandang rendah dirinya makanya kau mendapat luka ini, mengapa kau bertarung dengannya? Sebenarnya semua ini salah ku Tu Leong sekali lagi sengaja menutupi kejadian yang sebenarnya, sebenarnya aku yang pertama menyerangnya. Tu Leong sedang membuat sebuah percobaan. Kalau Boh Tan Ping selalu melaporkan kejadian yang terjadi pada Cu Sioutian, seharusnya dia sudah mengetahui kejadian yang sesungguhnya terjadi dengan cepat. Karena itu Cu Sioutian tidak perlu bertanya terlalu jauh karena tidak banyak gunanya. Ayu Cu Sioutian hanya menghembuskan nafas panjang, kalau dikatakan lagi sepertinya terdengar sangat memalukan. Sebenarnya Boh Tan Ping itu dahulu pernah menjadi saudara angkatku. Tanda petik. Tu Leong diam-diam merasa kaget. Seharusnya ini adalah sebuah rahasia yang sangat besar. Mengapa Cu Sioutian membocorkannya pada dirinya? Semuanya karena pada waktu itu emosiku tidak dapat dikontrol. Aku masih sangat muda. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi orang lain. Aku lalu membuatnya marah dan dia langsung pergi. Setelah itu dia menjadi kaki tangan Tiat Leong San. Apakah setelah itu kalian berdua tidak pernah berhubungan lagi? Sebelum Tiat Leong San mati, hubungan kami baik-baik saja. Walaupun tidak dekat, tapi kami masih berhubungan. Namun setelah Tiat Leong San mendapat celaka kami tidak pernah bertukar kabar lagi dia pasti sangat membenciku. Sekarang dia bersama-sama dengan Tiat Yan. Dia pasti akan membelanya. Rasanya memang begitu. Apakah kau perlu mengatakannya lagi? Cu Sioutian menyayangkan maksud Tui Leong untuk mengejar masalah ini. Tui Leong sempat berpikir untuk menceritakan pada Cu Sioutian tentang semua hal yang sudah dipelajarinya tadi. Namun mengingat peringatan yang diberikan oleh Yong Ki, dia jadi menahan niatnya. Luka yang kau derita ini tidak bisa dibilang sebuah luka ringan. Mengapa kau masih pergi ke kedai arak dan minum arak di sana? Kau benar-benar tidak tahu bagaimana cara merawat tubuhmu. Aku dengar arak bisa menyembuhkan luka. Siapa yang memberitahu mu kalau arak bisa menyembuhkan luka? Banyak orang mengatakan demikian, Tui Leong serampangan bergumam pada dirinya sendiri. Omongan itu adalah omongan yang tidak memiliki dasar, kata-kata Cu Sioutian penuh arti. Setelah kejadian ini, sebaiknya kau mendengarkan omongan yang sudah benar-benar terbukti. Kau tidak boleh sembarangan mempercayai omongan orang lain. Baiklah Tui Leong menjawabnya dengan sangat berhati-hati. Sepertinya rahasia yang disimpan di dalam hati sudah diketahui oleh Cu Sioutian dengan sekali tatap. Sekarang kau pergilah beristirahat. Aku akan mengutus seseorang pergi membeli obat untukmu. Urusan ini sebaiknya dilupakan saja. Cu Taiya, aku punya sebuah pertanyaan yang tidak berani aku tanyakan. Oh, apakah Tiatian benar-benar tidak berani melukai dirimu? Apa maksud kata-katamu? Aku hanya mengatakan, orang seperti Leng Taiya adalah orang yang terpelajar, namun Tiatian melukainya dengan mudah. Cu Taiya menguasai ilmu silat, apakah dia masih bisa melukai Cu Taiya? Walaupun misalnya dia berhasil mencapai apa yang diinginkannya, dia juga pasti akan takut balasannya. Tanda seru mana mungkin Cu Taiya tidak memiliki satupun saudara ataupun teman untuk membalas denam? Cu Sioutian hanya mengerutkan kening diam tidak berbicara apa-apa. Aku berpikir seperti ini, apakah aku sudah membuat kesalahan? Sekarang ini masalahnya bukan Tiatian berani melukaiku atau tidak. Masalahnya apakah dia memiliki kemampuan untuk melukaiku? Oh, Tu Leong tidak berani sembarangan melanjutkan kata-katanya. Mendadak Cu Sioutian duduk tegak dan mengangkat kepalanya. Sinar matanya terlihat sangat tajam. Dia memandang Tu Leong dalam-dalam. Kau pasti sudah pernah menemui Nona Tiatian. Betul tidak? Betul Tu Leong tidak berani menyangkal. Mengapa sejak tadi kau tidak memberitahu? Aku sudah menemui musuh untuk berunding. Aku bukan pergi menemui musuh untuk mengadu ilmu. Aku takut kau akan memarahiku. Berunding? Kau sudah membicarakan apa saja dengan dirinya? Tadi aku menyuruhnya untuk segera pergi meninggalkan kota. Hasilnya? Hasilnya adalah luka di bahuku ini Tiatian tidak turun tangan tidak. Kita harus mencurigai semua orang di kolong langit ini, namun tidak boleh mencurigai diri sendiri, terhadap semua masalah yang terjadi di kolong langit ini. Kita harus menaruh curiga, namun tidak boleh curiga dengan apa yang dilihat oleh metu kepala sendiri. Tu Leong aku hanya bisa memberitahu ini saja. Tu Leong hanya terdiam. Sepertinya Cu Siao Tian sudah mengetahui segalanya. Hanya saja dia tidak banyak mengatakan tentang hal yang diketahuinya. Tu Leong sudah tidak kuat berada di dalam ruangan itu walaupun itu hanya satu menit lagi dia segera pergi keluar dan menuju kamarnya, sekarang ini dia ingin menenangkan hatinya dan emosinya untuk berpikir. Apakah Cu Siao Tian benar-benar seorang penjahat yang licik? Apakah kata-kata Hiong Ki dapat diandalkan? Mengapa dia tidak mempercayai Cu Siao Tian yang sudah merawatnya dari kecil? Apakah pantas semuanya itu habis hanya karena sebuah surat? Kalau seseorang mempunyai niat untuk meniru gaya tulis orang lain, dia pasti bisa melakukannya. Semakin dipikirkan, pertanyaan yang-yang muncul semakin banyak. Semakin lama berpikir, Tu Leong merasa semakin tidak tenang. Tiba-tiba saja sebuah tanda tanya besar muncul di dalam kepalanya. Tanda tanya besar ini menyambar bagaikan kilat. Sampai-sampai Tu Leong yang sedang berbaring beristirahat tiba-tiba saja meloncat turun dari ranjang.